Untuk bulan ini sampai akhir tahun, kita akan giveaway 139 cana bosku ikutin dan selengkapnya ada di deskripsi baca bos dan ikutin. Selamat menonton! Nih kita coba nih, waduh 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 pecah nih akuarium ini, aduh! Wih, artelasu ini, komplena! Untis laber lagi nih! Kenapa dia sudah jadi Miley lagi nih? Miley kampungan ini kawai lagi nih! Wih, artelasu! Kenapa kau jual sana penakutan sama saya? Bikin aja dia jadi galak! Emang ada caranya? Ada dong, semua orang bisa terapinnya! Wih, artelasu! Apalagi nih, Cesla! Siapa Cesla? Kamulah, artinya cewek slabber! Kamu jual pucerah kok penakutan sih? Kamu, kamu! Kalau soal ikan, beko banget deh! Ikan hiu makan tomat! Goblak! Gampang itu! Mari kita belajar bareng! Yah, dulu di sini ya, dulu di sini ya! Oke, siap bosku! Oke, bos! Nah, sekarang saya akan menjelaskan gimana menggalakin cana bagi kalian para pemula ini, bos! Yang pertama, gunakan air ketapang, bos! Kenapa gitu? Karena ketapang dapat menurunkan pH air kayak ini, ini masih baru kita pakai ketapang ikannya tuh segar, ikannya tuh enak karena pH airnya turun, bos! Ikannya lebih nyaman! Dan juga, ranting-ranting kayu kalau ada, masukin aja, bos! Biar seperti di alamnya, jadi ikannya tuh nyaman dan gampang banget mentalnya tumbuh lagi, bos! Berarti, yang natural itu ikannya betah, dong? Benar, karena mirip dengan alam aslinya! Benar banget, itu dia poin pertama! Terus, yang kedua apa lagi, dong? Yang kedua, ukuran tank, bos! Usahakan minimal 2 kali dari ukuran ikan! Lah, emangnya kenapa? Karena kalau akurelumnya sempit, ikannya tuh malas gerak, jadi mager! Benar juga sih! Kalau akurelum kekecilan, ikannya bisa bengkok! Benar banget, bosku! Terus, ada lagi caranya! Ketiga, kalau kasih makan, interaksi dulu dengan ikannya, seperti gini! Ambil udang keringnya, digangguin dulu sama ikannya! Di jalan-jalan ini gini dulu! Oho, marah dia! Ginta dia! Kayak gini! Nah, kalau dia ngikut, kasih dia makanan apresiasi! Kayak gitu! Oh, begitu ya? Iya dong, kayak gini lagi! Ambil lagi udangnya! Nih, dikasih, lihat! Wow, lapar dia! Lihat lagi nih! Kalau dia ngikut, Sini, sini, sini! Bukan! Itu kembu! Itu! Nah, kalau dia ngikut, kasih dia apresiasi! Nah, kamu juga bisa coba! Sini dulu, sini! Sini, sini, sini! Nih! Mana nih? Kita kasih dia udang! Nah, ini udangnya! Ambil! Main dulu, main dulu sama ikannya! Taylaso! Makan ini! Tuh, tuh! Tuh, ngikut kan? Nah, kasih pelan-pelan! Kayak gini lagi, ini lagi, ini lagi! Pelan-pelan dulu, pelan-pelan gerakin ya! Pelan-pelan gerakin ya! Wow! Kalau dia ngikut... Nah, kasih dia! Nah, kayak gitu! Jadi, ikannya bisa galak, bos! Jadi, harus interaksi dulu! Nah, kalian juga yang di rumah yang lagi nonton! Ingat, interaksi dulu sebelum kasih makan cana! Paham kan, bos? Siap, bos! Kalau cananya udah ngejar, baru dikasih pakannya! Sebagai tanda apresiasi ya? Bener banget! Caranya, mainkan pakannya seperti begitu! Kayak tadi yang kamu lakuin! Oh, alah! Gitu, dong! Apalagi, kalau kalian manggil gini tangan kalian, ikannya tuh respon! Berarti, mereka mengenal kalian tuannya! Seperti gini dia! Tangan kalian gini! Nah, lihat nih! Arah ikannya! Tuh, tuh, tuh! Nah, ikannya respon, kan? Respon, kan? Oh, yang gede tuh! Respon tuh! Wah, keren caranya! Ada lagi nggak caranya, bosku? Ada dong yang keempat puasain dua kali makan dalam seminggu! Senin dan Kamis bosku puasain biar mereka diet dan bisa galak! Yah, kesian dong ikannya! Emang di alam liar ada yang kasih makan tiap hari? Syukur-syukur kalau ada makanannya! Biasanya kata, kalau lewat, ya terah! Oh, iya juga ya! Menurut data, ikan gabus tuh mampu bertahan bulanan tanpa makan, bos! Bener banget tuh! Terus ada lagi caranya, bosku? Yang kelima, pakai kaca atau pakai tangan, bos! Kalau pakai tangan, aku tuh nggak berani, bos! Pakai kaca ya adalah bisa. Kayak video kemarin yang ini... Nih, kita coba nih! Waduh, 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 waduh! Pecah nih aquarium ini, aduh! Dengan kaca, kita melatih cana tuh untuk mode fairing, bos! Buat apa itu? Untuk mempertahankan teritorialnya, bos! Setiap cana tuh punya teritorial, bosku! Dengan kaca, kita pantulkan bayangannya, maka dia akan merasa ada cana lain dan dia akan habisin, bos! Maka saat mode fairing itu, bos, warnanya tuh makin pekat banget, bos! Makin kental warna barbarnya, bosku! Hal ini juga bisa dilakukan untuk menstabilkan mental cana. Kalian pernah lihat kan, cana kalau diam, pekat! Saat gerak, malah pudar, bos! Nah, itu dia salah satu fungsi kaca buat warna mereka tuh stabil! Oh iya, kita juga sering loh temuin cana tuh kalau diam, warnanya pekat! Tapi kalau bergerak, warnanya pudar, bos! Mantap juga ya! Terus, cara yang lain apa lagi, bos? Yang keenam, berikan makanan yang sehat, yang tinggi protein! Biar ikannya tidak sakit-sakitan, bos! Terus, kalau sakit, obat ini gimana? Kasih aja antibiotik, ada metil blue, ada redol, pokoknya banyak gitu kok ikan, kalian bilang aja buat ikan sakit apa! Kalau luka-luka ikannya, kasih aja cecing tanah! Obat alami, bos! Wah, ternyata gitu ya! Terus, masih ada lagi caranya? Ada! Ini yang sering dialami oleh pemula-pemula seperti kalian ini! Cara yang ketujuh, atasi cana mojok, bos! Nah, Umbu, canamu mojok kan? Iya nih, mojok mulu! Kayak mau berak! Cana mojok biasanya itu karena takutan atau tidak nyaman dengan keadaan aquariumnya, bos! Caranya gimana? Gampang, banyakin aja interaksi, nge-game, ngopi, dan dutan di depan aquarium, biar ikannya-ikannya tuh udah bersahabat dengan kita, gak takutan lagi, jadi dia gak mojok-mojok lagi, bos! Bener tuh, biar cananya tuh gak takutan saat interaksi dengan kita! Terus, kalau udah dilakuin, tapi kalau masih mojok terus gimana dong? Gampang caranya, kalian pakai mesin filter, ini kayak gini, kayak Caca dulu yang mojok di sini, aku pakai mesin filter, dikasih arus, bos! Ke arah tempat mojoknya, bos! Supaya dia tuh tidak nyaman mojok, akhirnya dia tuh bangun lagi, dan kayak Caca ini aktif lagi. Kemarin Caca ini mojok di sini, aku kasihlah mesin filter, aku kasihlah mesin filter, arusnya di tempat mojok dia. Akhirnya apa? Dia gak mojok lagi, bos! Itu dia! Oh iya, bener banget tuh! Saya udah nonton videonya! Yang kedelapan nyalain heater 24 jam dengan 30 derajat celcius, kayak si asuh ini, bos! Sekarang sudah gak mojok! Kok bisa? Emangnya gitu? Iya dong, kalau suhunya agak panas, ikannya tuh cepat lapar. Kalau lapar, gak alak cananya, bos! Emang aman kayak gitu? Aman dong, karena Maru suka dengan suhu-suhu yang hangat, bos! Seperti di habitat aslinya! Tapi, punya aku kan pulcerah! Pulcerah jangan, lah! Cocoknya suhu lembab dan dingin! Sok tahu kamu! Tahu dong! Saya kan player pulcerah, tapi udah mati! Emangnya mati kenapa? Mati karena loncat? Iya deh, percaya! Oh gitu caranya, baru tahu aku! Namanya juga kita pengula! Iya ya! Yaudah, saya cabut dulu! Bye-bye! Udah paham aku? Sekarang aku mau pulang ah! Aku juga deh! Ayo cabut! Iya! Orangnya udah kabur, kayaknya dia capek deh ngajarin kita! Kayaknya sih! Oke, sekian aja bos! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe! Bye-bye! Nih, kita coba nih! Waduh, 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 waduh! Pecah nih aquarium ini, aduh! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe! Terima kasih.